Ani ayo ke dalam disuruh panggil ayah, ada yang ingin disampaikan Aku gak jadi main dong, padahal aku mau main sepeda Bentar aja mainnya karena ini penting Ada hal penting yang ingin ayah sampaikan Karena ini waktu yang cepat pas kita lagi berkumpul Besok kita pindah rumah Apa? Pindah rumah? Asik disana alamanya besar untuk bermain sepeda Iya aku juga senang Kenapa ayah gak bilang ini dari kemarin soal kita mau pindah rumah? Rencana besok mau ke Bandung urusan kerja Kalau gitu batul kandung karena ini juga kan penting Oke nanti bisa aku atur Wah rumahnya bagus dan besar Halamanya juga luas untuk anak-anak bermain Aku gak nyangka ya kita pindah ke rumah baru Ini seperti sebuah mimpi Asik rumahnya bagus aku suka Semoga kalian betah tinggal disini Adi ayo ke dalam kita main-main Ayo aku juga ingin lihat-lihat di dalam Ayo ayo aku masuk di dalam Aku gak sabar nih pengen lihat-lihat keadaan di dalam Kalau ini ruangan tamu Wah tipinya besar Di ruangan ini ada tangga naiki lantai dua di atas Ayo kita lihat-lihat dulu ruangannya Disini udah tersedia mesin cuci biar kamu gak capek nyuci bajunya Nanti kalau kamu cumur pakaian di belakang sana ya Ayo kita pergi ke dapur Dapurnya bagus ya Tambah aku semangat nanti buat masak-masak Iya bu nanti kalau makan malam sebentar Masakin aku makanan yang paling enak Makanan spesial buatan ibu Iya tenang aja pasti akan ibu buatin Iya makasih bu Ayo kita ke lantai dua di atas Eh ayo tunggu Lihat deh di luar Kita bisa melihat kegiatan bulu tangkis dari sini Kalau ada kegiatan kita gak usah masuk BR karcis Kita bisa nonton dari sini Ah ibu bisa aja Disini kamarnya Ini laptop ayah sediain buat ngerjain tugas tangkang lagi ibu Makasih ayah yuk lihat kamar anak-anak Kamarnya dimana aku udah lupa Kamarnya disini ayah Oh iya ayah lupa Kamarnya bagus ya Udah lengkap juga dengan buku-bukunya Iya bu TV-nya juga ada dua Biar nanti kalau mau nonton Gak perlu turun ke lantai bawah Oh gitu ya Ayo ke lantai bawah Lihat anak-anak Adi, Ani Kalian lagi apa? Baru habis bermain sepeda di depan Oh kalau lebih main di dalam aja ya Karena di luar itu panas Siap ya Yuk kak ke dalam Oke Ayah kita ngobrol dulu yuk Ada yang ingin ibu tanyakan nih Ayah dapat uang untuk beli rumah ini dari mana? Oh minggu lalu ayah dapat pesangan dari perusahaan Makanya ayah gunakan itu Membeli rumah ini Oh gitu ya Ayah jangan tersinggung ibu tanya soal itu Gak ada maksud apa-apa kok Ayah udah malam nih Ayo istirahat tidur Udah ngantuk Ya udah ke kamar aja yuk Ayah juga udah ngantuk nih Ayo ibu tidur Udah sepagi cepet bangun nih Mau ke kantor Aku gak bisa tidur Mikirin perjalanan besok Badanku udah sesakit semua nih Tidur lagi ah Nanti dipikirkan ulang besok Ani bangun udah pagi nih Ayo kita main ke alaman Ayo kak Ani mau main apa? Aku mau main sepeda kak Tapi sepedanya besar Eh mau kemana? Jangan main jauh-jauh Nanti dimarahin ayah Iya gak kok Cuma main di depan sini aja Alhamdulillah pagi ini cerah Gak ada hujan Iya pagi ini cerah sekali Oh iya Ada yang ingin ibu tanyakan Kenapa semalam ayah gak bisa tidur Kayak liatannya Yalisa gitu Iya semalam ayah mikirin perjalanan Tantor Terus barang gak sehat Yuk bu Lihat anak-anak Mereka bermain dimana ya? Kok gak ada ya? Coba ayah lihat di halaman Mungkin mereka lagi main sepeda Nah itu mereka Hei kalian berdua mau kemana? Jangan main jauh-jauh Nanti kalau terjadi apa-apa gimana? Aduh Ani Adi Jangan bikin ibu khawatir dong Iya ayah Iya maafin Ani Iya nak Lain kali kalau main Cuma di dalam halaman Jangan keluar pagar ya Yuk ke dalam Aku mau nyiapin sarapan pagi dulu ya Iya bentar lagi ayahmu Siap-siap berangkat kerja Ani Jangan cuma berdiri situ Ayo sarapan Duduk disini dek Iya kak Ada yang ingin ibu sampaikan Jika kalian berdua mendapat juara di kelas Ibu akan memberikan hadiah untuk kalian Wah Apa hadiahnya bu? Ada deh Gak boleh dikasih tau Kan surprise buat kalian Jika mendapat juara Asik asik Ani akan lebih rajin lagi belajar Biar dapat juara di kelas Amin Amin Adi Kalau kalian bermain Jangan berkala ya Kalian itu harus saling menyanyi Sama seperti ayah dan ibu menyanyi kalian Dan ayah gak mau dengar lagi Ada laporan dari ibu Kalau kalian lagi berantem Iya ayah Ibu Ya udah Ayah mau siap-siap nih ke kantor Ayah berangkat dulu ke kantor ya Iya hati-hati di jalan ayah Hati-hati ayah Sampai-hati ayah Ata Sampai-hati ayah Sampai-hati ayah